kita cari posisi yang enak dulu ini, ini penuh banget soalnya ada street hall juga ya? iya, banyak banget orang ini, dagang makanan tapi kita udah bawa makanan kamu jual makanan gimana? kita bawakan? jualin gitu terus kita makan apa kalau gitu? orangnya banyak banget, Edan, lihat penuh ada tent juga ya? iya, mereka bawa tenda padahal kita mau camping juga namanya hanami teman-teman yang tahu hanami itu apa? hanami itu adalah minum-minum alkohol enggak, bukan begitu kegiatan berkumpul-kumpul ketika masuk musim semi di bawah pohon sakura jadi minum-minum itu cuma satu bagian aja sayang bukan utamanya minum-minum penuh sayang penuh ya? gimana ya? mana yang bagus? tanda cari yang adem sayang oh, ada teman juga? ini pertama kali ya buat kamu hanami, banyak lumayan ha? kamu tutup? kenapa? silau ya? atau malu? malu ya? atau ngantuk sayang ya ngantuk ya? abis makan ini nanti dia bakalan tidur percaya kamu mau main kan? mau lari-lari? untuk tempat yang bagus ya? enggak terlalu bagus sih, tapi masih boleh lah oh iya? kita, bentar ya kelar tikar dulu oke tahun lalu kita gak ke hanami jadi 2 tahun kita gak hanami-an jadi kita harus cari posisi itu di bawah pohon sakura itu baru terasa hanami-nya kalau kita kayak di tengah lapangan kosong gitu kan gak terasa bunga-bunganya gitu kayak gak terasa lah gitu kurang mantul ini kita dapat ya yang penting adalah tempat benongkrong iya gak ada posisi sayang sakurannya udah muka tapi gak penuh banget ya soalnya kemaren-maren itu sempat dingin gitu oh iya itu pas banget kemarin juga hujan sih tapi hari ini hari paling bagus itu menurut ini prediksi cuaca hanami-an makanya banyak orang ngumpul tuh meri-chan happy? senangnya happy asik ya sayang asik dong asik ya sayangnya ay meri-chan mami gak liat mami gak apa-apa dia lagi sibuk sayang iya because we are father so we don't drink alcohol anymore this time with the orange alright yes ay kanpai bye bye seger seger meri-chan pertama kali kan ini ikut hanami iya dia seneng deh kayaknya iya seneng tuh seneng main-main di luar soalnya sayang banyak makanan what's this? what's that? what's this? what's this? iya kayaknya dia seneng banget kan sayang iya seneng banget kumpul-kumpul kayak gini udah explore apa ini apa itu gitu belum sayang nanti dia bakalan kabur kemana-mana iya sekarang sedikit demi sedikit gitu ya iya mulai gerak tuh mulai gerak iya mulai gerak mau kemana bu? mau kemana bu? itadakimasu pada makan-makan meri-chan udah habis tuh kayaknya iya mau kasih lagi gak sayang? iya mau ini sayang? iya tanpa garlic ya? gari tanpa? tanpa gari ini spaghetti buatan shacho nih mama jepang mama jepang hmm panjang banget apanya? apa yuk? guys makannya sederhana kita ada spaghetti ada onigiri terus big boy juga bawa beberapa makanan cemilan sederhana sederhana tapi suasana yang bikin kita kayak asik banget gitu makanannya enak banget share ya meri-chan mau kasih spaghetti ya buat papi ya iya ici aku siapin dia, dia siapin aku iya kemana? di kulik kayak siang di kulik big boy jadi cuma kita berdua aja ya iya tadi kayak dating pas digendong sama big boy orang-orang ngeliatin iya ini anak kulikan kali ya kok anaknya beda banget sama yang gendong gitu iya kayak adopsi ya iya diadopsi ya iya diadopsi ya lucu banget kelihatannya lucu banget nanti kita foto-foto ya gimana gitu tapi pas udah digendong sama big boy jadinya kita bisa makan enak iya gitu sebenarnya iya makanan sederhana tapi jadi enak juga ya iya iya sederhana nih buat cacok semua ini buat leg kamu sayang iya enak? enak, enak udah habis semua ya habis semua beneran habis kemarin marah mah aku masak buat yang berumpah bukan berlima ya berlima ya berlima merjian juga makan iya merjian juga makan panas iya panas tapi tuh rame banget jadi ga ada tempat lain ya mau ga mau kan silhou juga halo kita ga ada pilihan lain sih sebelum merahirkan anak aku kira kalau apa ketama sama bayi itu repot tapi sebenarnya engga ya engga juga sih agak repot daripada kita sendiri iya pasti tapi bisa ya mas bisa kok cuma kalau semakin banyak orang jadinya ada yang ngeliatin anak-anak kan iya iya jadi lebih muda kalau cuma berdua doang mungkin kamu makan dulu aku yang ngeliatin merujangnya nanti kebalikannya kan iya sebenarnya ya itulah kalau makan-makan di luar itu kalau sama anak-anak memang agak repot pasti tapi kalau kita ga ajak mereka keluar ya ga mungkin juga kan kita keluar sendirian iya ga bisa tapi ada apa ya servis buat titipang kan titipang anak nitip anak gitu terus kita main-main keluar ga enak banget sih oh ga enak ya iya mendingan sama anak-anak justru saat-saat seperti itu dia lagi lucu-lucunya iya tapi main keluar lebih bagus ya iya daripada di rumah aja iya daripada di rumah ini setelah 2 tahun kita ga ikut hanamian iya asik sih asik banget jadi berasa masih muda sayang kayak gimana iya sebelum ada merujang gitu masih muda gitu iya iya sekarang menikmati gitu sekarang kita udah tua ya maksudnya iya ga juga sih cuma beda 2 tahun masih muda ya masih muda dong masih cuma santai-santai aja cuma kendalanya satu agak panas dikit iya dikit-dikit banget walaupun musim sudmi tapi udah panas ya iya kita cuma pakai satu aja kan iya satu apa baju aja pakai baju ya tapi suhunya 18 derajat juga karena terik matahari jadi terasa panas gini lah guys jadi kebiasaan orang Jepang bahkan orang asing juga ikut-ikutan gitu ya karena kalau lagi sakura bermekaran namanya mangkai-mangkai itu semua sakura-sakura itu ini bermekaran gitu itu saat-saat terbaik buat ini apa makan-makan di luar maksudnya di bawah pohon itu kebiasaan orang Jepang itu asik sih tapi kalau sakura-nya benar-benar cantik gak patah kan gak boleh gak boleh patah oh maksudnya jangan jangan dipatahin gak boleh kalau kalau kita ikut hanamian gitu ya atau istilahnya inilah makan-makan di luar pakai tenda atau pakai kalau kita makan-makan di luar itu jangan merusak gitu soalnya orang Jepang itu pentingin banget sakura itu dipelihara supaya indah dilihat gitu jadi jangan dipetik ya kita cukup ngeliatin aja nanti kalau kita ditegur sama orang Jepang kan gak enak kayak kita gak tahu budayanya gitu soalnya gitu sayang kalau orang asing ke Jepang pas bulan semi gini mau liat sakura pasti mereka saking tertariknya saking penasarannya iya pengen megang sakuranya iya pas udah megang itu rasanya pengen bawa pulang gitu iya nah emang begitu paham kok biasanya kan aku pertama kali liat sakura juga begitu seandainya bisa dibawa pulang gitu jangan soalnya sakura itu emang penting banget buat orang Jepang iya dipelihara sedemikian rupa jadi kita nikmati sama-sama aja jangan dipetik kita liat aja gitu sodara di foto aja yang dipetik itu hati kamu aja Ada yang udah kecapean mainnya Iya Udah tidur sayang? Belum Bentar lagi tidur kayaknya Udah nguap dia Padahal belakang orang banyak banget sayang Rame banget tuh Udah kenyang Udah ganti popok juga Tinggal tidur Ini juga sama kejadiannya Udah kenyang Udah ke toilet juga Tidur Kita tidur Lihat di sekitarmu Orang hanya duduk Tapi kamu tidur Bisa bayangkan? Tidur Ini juga orang tua Bener ya? Iya bener sayang Banyak banget sakuranya Ini bener-bener menikmati hanami sayang namanya Baru hanami beneran ini Bisa sambil tiduran gitu Alasnya itu ini Roti Alasnya Cukup keras buat jadi ini Kok kukinya pecah kayaknya Kita udah selesai guys Hanaminya Mau pulang ini Udah jam tigaan Senangnya Senangnya Tapi orang malah bertambah rame coba Iya bertambah ya Tapi ya beginilah kondisinya di Jepang Kalau lagi musim semi Bunga sakura bermengkaran Terutama di hari Sabtu dan Minggu Itu pasti bakalan banyak yang Hanami-an Dan ini tempat sampah Ini mereka Ini ya Petugasnya juga siapin Tempat sampah Ini Jangan lupa kita jaga kebersihan Buang sampah pada tempatnya Ini petugasnya udah siapin kayak gini Kita pisahin tadi botol sama ininya ya Botol sama yang bisa dibakar Oh rame banget ini Miru Chang lagi tidur Lagi nyaman-nyamannya dia Nyaman banget ya Makin siang bukan nyaman Orang udah pada pulang semua Tapi makin banyak orang loh Buat yang masih jomblo-jomblo Masukkan aku nih Buat para jomblo Ken siuse Pemagang Atau yang kerja Sekolah di Jepang Kalau pengen dapet Ciwi-ciwi Jepang Event Hanami ini bisa jadiin Salah satu kesempatan Soalnya biasanya tuh Cewek-cewek sama temen-temannya Itu bakalan Ikut Hanami-an kayak gini-gini Nah Kalian Boleh lah Tanya kabar gitu Kenalan Minta line Itu Mereka pasti welcome Soalnya mereka juga kan Makan-makan minum-minum tuh Biasanya kalau kita Sapa Mereka bakalan ini Jawab welcome gitu Itu masukan aku tuh Daripada di jalan Tiba-tiba kita langsung panggil Hello Konichiwa Itu kayak Kita kayak stranger gitu loh Sayang Aku nih Mau kasih masukan ke temen-temen Yang jadi Ken siuse Pemagang di Jepang Atau jadi pelajar Atau yang kerja di Jepang Yang masih jomblo Cowok-cowok Kalau pengen dapet kenalan Atau gebetan orang Jepang Hanami bisa jadi satu Iya Solusi kesempatan Buat deketin kan Iya Soalnya kan mereka bakalan minum-minum Makan-makan tuh Boleh dong kita sapa Iya iya Boleh ya Daripada kita sapa di tengah jalan Iya 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 Kita kayak stranger gitu Itu bakalan dijauhin Tapi kalau kayak gini Iya Ya kita kenalan Kita sapa gitu Iya Mereka bakalan welcome Kalau menurut aku ya Iya 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 Nah dari situ nanti Udah mulai deket mulai deket Minta nomor lainnya Atau IG nya ya Paling biasa tuh Nah Bisa aja sih Nah kamu chat-chat disitu aja Supaya makin erat gitu Iya Nanti kedepan bisa ketemuan lagi kan Itu solusi dari kita Kalau pengen dapet kebetan Atau punya kenalan orang Jepang Tapi Jangan Sapa Ke Nenek-nenek Istri Jangan loh Masa kita sapanya ke istri orang Nanti Parah nanti Jangan Carinya masih muda-muda Biasanya tuh kumpulan anak SMA Atau anak kuliah tuh kayaknya Iya Mereka ngumpul bareng-bareng kan Iya 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 Kelihatan dari wajahnya Masih muda Belum punya bini Orang Jepang susah loh Oh susah ya Kayak kamu ya emak Iya kan Punya anak Udah nikah tapi dikira masih jomblo Itu Pembelajaran kalau Hanami Ya gunakan Kesempatan seperti ini Tapi kalau kita makan-makan minum-minum di luar Ingat Buang sampah pada tempatnya Kalau suruh dipisah dipisah Jangan buang sembarangan Sakuranya jangan dipetik Ingat ya Ikutin aturan mainnya Iya Yo See you guys Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!